bagaimana rasanya menjadi seperti golem menjadi keras, kuat, dan juga hebat siapa juga yang tidak mau kita bakal coba tentunya di minecraft skyblock ya halo guys balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan kembali lagi dengan minecraft skyblock rencananya Teguh Sugianto di episode kali ini kita mau membuat yang namanya armor golem dan juga pedang golem ya kita mau buktikan teman-teman apakah nanti kita bakal menjadi keras dan juga hebat seperti golem ya kan oke lah kalau begitu kita bakal siap-siap dulu bahan-bahannya disini Teguh Sugianto sudah siapin banyak sekali besi tuh coba lihat minionnya Teguh Sugianto sekarang jumlahnya ada 10 ya dan 7 kita khusus untuk besi 1 untuk diamond dan 2 khusus untuk yang lapis lazuli ya biar kita bisa membuat botol pengalaman XP botol lumayan nah nih coba lihat nih disebelah sini Teguh Sugianto juga udah bikin enchanted iron udah banyak sekali enchanted iron cara bikinnya kayak begini tuh baru jadi 2 banyak sekali ya kan karena memang untuk membuat sebuah armor golem dan juga pedang golem itu membutuhkan banyak sekali besi teman-teman oke lah kalau begitu langsung aja kita bakal bikin ya kan coba kita lihat kalau gak salah untuk membuat armornya itu nah 10-10 ya tapi untuk membuat pedangnya itu butuh yang ini enchanted iron block oh my god itu banyak sekali ya kan nah ini dia nih golem sword dia butuh 2 kayak begini tapi coba lihat ngeri sekali teman-teman banyak sekali enchanted armor yang kita pake ya kan oke lah kalau begitu pertama-tama kita bikin helmetnya dulu yeay helmet sudah jadi sekarang kita bakal lanjut untuk membuat chest plate mantap chest plate udah jadi kita bakal lanjut untuk membuat celana kita yeay celana sudah jadi sekarang kita bakal membuat yang namanya sepatu oke sudah jadi ini sudah jelek kita gak butuh itu ya kan kita bakal pake yang terbuat dari golem apakah kita sudah kuat kok seperti iron biasa ya tapi coba lihat hp nya Teguh Sugianto sekarang 191 dan depthnya jadi 214 ini belum kita kasih yang namanya protection ya kan ntar lagi kita bakal kasih teman-teman dan sekarang kita mau bikin pedangnya ya kita butuh yang namanya stick oke teman-teman sebelum kita mulai petualangan kali ini jika kalian baik hati kalian boleh subscribe video di bawah ya karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya ya kan kalian juga boleh kasih like biar kita makin semangat untuk membuat video setiap hari kita butuh 2 enchanted iron block wow langsung habis stoknya Teguh Sugianto ya oke kita bakal taruh sebelah sini dan dia jadi golem sword ini punya ability ya kemampuan khusus artinya klik kanan iron punch oke bisa ngasih damage ke musuh sekitar 250 gila guys sekarang kayaknya kita sudah sekuat golem dan sekeras golem ntar lagi kita bakal buktikan ya kan sekalian kita mau cari glowstone karena kita butuh glowstone untuk membuat ramuan yang bisa bikin kita terbang teman-teman oke lah ini Teguh Sugianto bakal taruh-taruh dulu begitu ya kan karena sekarang Teguh Sugianto mau bikin buku yang namanya itu grow nah buku itu bisa nambah hp kita guys itu satu buku kalau gak salah 50 untuk yang tingkat keempat aku lupa juga sih kita bakal coba lihat ya ntar lagi ya kita butuh besi untuk membuat yang namanya protection dan juga kita butuh ini guys enchanted dark oak wood sebanyak 8 ya satu buku ya kemudian kita butuh kertas coba kita lihat kalau gak salah kita sudah mendapatkan banyak sugarcane ya kapan-kapan kita juga mau bikin farmnya nah ini makanya Teguh Sugianto mau bikin yang namanya ramuan ajaib biar kita bisa terbang begitu ya kan nanti kalau kita bisa terbang Teguh Sugianto sudah dapat yang namanya ide nah ini rencananya kalau kalian suka dengan episode skyblock kita bakal bikin markas yang besar dan markas kali ini Teguh Sugianto sudah pikir semalaman begitu ya kan kita mau bikin kapal luar angkasa guys wow kayaknya bakal jadi sangat besar sekali kapal luar angkasa kita yang ada di minecraft skyblock ini ya sangat cocok sekali temen-temen kalau begitu disini kita bakal taruh 32 kemudian disini 32 juga yang sini 32 dan yang sini 32 dia jadi buku grow nambah 60 ternyata aku kira cuma 50 ya kan kita bakal kasih 4 ya karena di semua armor kita bakal tambahin kemudian disini kita mau bikin protection biar armor kita makin kuat tak tertandingi ya sebetulnya ini sih bisa bikin jadi protection 5 dan yang ini jadi grow 5 begitu ya kan tapi emang sengaja Teguh Sugianto gak bikin yang grow 5 dan juga protection 5 karena ini armor masih kurang bagus nanti kita bakal bikin armor yang paling kuat di dunia skyblock tapi itu masih sangat lama sekali temen-temen kita butuh banyak sekali bahan-bahan begitu ya kan Teguh Sugianto sekarang juga udah punya yang namanya grappling hook yeay biar kita makin cepet gitu ya kan kita sudah bikin guys coba lihat ini bang kok duitnya 0 eh tunggu dulu sekarang duitnya Teguh Sugianto sudah 100 ribu ya kan ya dikit bang emang kamu kira gampang disini cari duit beda ya kan sama di sans SMP harga 1 diamond aja disini tuh cuma 8 8 rupiah guys sangat murah sekali ya oh iya bagi temen-temen yang udah kangen udah nungguin kita bakal main sans SMP lagi itu hari kamis kalau enggak hari jumat temen-temen kita mau bikin proyek yang sangat besar bang ada pet baru fitur baru sudah Teguh Sugianto sudah punya pet baru coba kalian komentar di bawah kira-kira petnya Teguh Sugianto apa ayo coba tebak kita bakal liatin hari kemis kalau enggak hari jumat ya hari kita lagi bikin proyek yang sangat besar sekali temen-temen nanti kalian bakal lihat sendiri dah berarti untuk yang sepatu nyusul ya karena XBnya Teguh Sugianto sudah habis tuh coba lihat 0 kita bakal pake mantap sekali wow HP kita sekarang jadi 430 udah banyak defense-nya juga jadi 250 kita sudah jadi keras dan juga hebat seperti golem yeay sekarang kita mau pergi ke tempatnya Spider Den karena kita butuh yang namanya apa itu glowstone ya sebelah sini nah kita bakal kesini set mantap jiwa sekali tidak perlu capek-capek kita kita jadi Spider-Man jadi kabel funny yeay ini ada monster-monster lemah ini kita bakal kalahkan mereka semua satu kali klik doang mereka langsung KO guys wow tidak sakit Bagus Sugianto sekarang sudah menjadi keras dan juga hebat sebentar lagi kita bakal menuju ke Spider Den dan disana itu sarangnya laba-laba ya monsternya lebih kuat-kuat guys tapi kita gak butuh Spider karena kita sudah mendapatkan Silk Toads dan juga grappling hook ya kita mau cari itu fortress nah kalau begitu kita bakal naik teman-teman kita bakal terus naik kita tidak akan mempedulikan monster-monster yang ada disini semoga jalan kita benar nah itu dia teman-teman itulah fortress yang selama ini Teguh Sugianto cari ya kita bakal naik guys kita mau kesana soalnya disini banyak sekali makhluk-makhluk eh banyak sekali Silverfish kok dia makin lama makin banyak ya kan yaudahlah sekarang kita sampai di blessing fortress yeay kita agak masuk ke dalam sana kalau kita masuk ke dalam sana isinya bakal sangat banyak sekali dan juga Wither Skeleton ya nanti aja waktu kita butuh yang namanya bless rod oh my god banyaknya minta ampun wow siap untungnya sekarang Teguh Sugianto sudah punya yang namanya Iron Golem Sword dan juga Golem Armor begitu ya kan ini bayangkan kalau kita masih pakai pedang kayak ginian wah bakal sangat lama sekali nah ini dia kita sampai teman-teman yeay kita bakal ambil semuanya ya kita kayaknya butuh berapa ya kira-kira satu stack begitu ya kan sampai minimal kita bukain yang namanya resep dari minion glowstone ya bagus kita butuh glowstone minion ya biar enak secara otomatis bisa langsung bikin wow coba lihat itu banyak sekali dan disini kita juga bisa bikin quart ya kan kita butuh kah kayaknya butuh dah mau ambil juga kah minimal satu kalau nggak dua boleh lah ya nah akhirnya terbuka sudah nether quart oke lah kalau begitu kita bakal kumpulkan sebanyak mungkin ini glowstone sudah berhasil glowstone minion kita sudah dapat resepnya ya kalau begitu sekarang kita bakal ambil ini teman-teman nether quart ya sekalian kita disini lumayan lah ya siapa tau berguna suatu saat nanti koleksinya yang berguna ya kan kalau yang lainnya sih nggak seberapa berguna blok-bloknya kita mungkin bisa beli kalau kita sudah punya banyak duit oh iya kalau kita udah punya yang namanya markas yang besar kapal luar angkasa kita sudah jadi next episode kayaknya kita bakal bikin tempat untuk membuat duit ya jadi kita bakal bikin farm yang sangat besar sekali untuk menghasilkan uang teman-teman talk to ele siapa ele kayaknya dia ada di blazing fortress dah kayaknya ya kan ini nggak bisa diambil kah oh bisa loh jadi nether brick dia emang buat apa sih oh sebelah sana juga ada musuh magma cube oke lah kita bakal turun kah tapi kalau kita turun kita nggak menemukan yang namanya nether quartz ya teman-teman ya tuh coba lihat tuh nether quartznya kok makin lama makin dikit gitu ya kan di sebelah sini kayaknya kita mesti balik dulu dah oke sudah berhasil kita dapet quartz minion ya coba kita lihat cara bikinnya itu 10-10-10 wah Teguh Sugianto sudah punya 90 ini ya berarti sudah lebih dari cukup oke lah kalau begitu sekarang kita mau lanjutkan masuk ke dalam blazing fortress kita mau buktikan apakah pedang ini dan juga armor ini udah cukup kuat masuk ke dalam blazing fortress yang sangat kejam sekali ini ya nih coba lihat nih sekali pukul aja para zombie pigman ini udah kao teman-teman padahal kalau kita pakai armor yang sebelumnya dan juga pedang yang sebelumnya kita mati terus guys sakit sekali ya teman-teman ya dan juga defnya emang kecil oke lah kalau begitu kita bakal masuk ke dalam sini barangkali di atas sana ada sebuah harta karun wow Teguh Sugianto penasaran begitu ya kan oh ini dia si ele ele of the nether wow dia cantik sekali ya kan kamu ini iblis atau dewi api begitu kan halo i am a conqueror kayaknya ratu ya oke lah kalau begitu coba kita baca dia kita disuruh untuk mengumpulkan ward dan juga blaze rod ya oke lah kalau begitu mana dirimu kita bakal cari yang namanya ward dan juga blaze rod ya susah sekali tugas kita kali ini wow disana wow kuat guys satu kali klik doang langsung meninggal tapi kita kena witter ya kan kita jadi gak tau oh my god coba lihat itu musuhnya kita sudah siap atau belum ini semoga saja kuat wow kuat guys satu dua kali klik doang musuhnya langsung ko ya teman-teman ya berarti pedang ini bener-bener bagus apalagi nanti Teguh Sugianto bakal kasih yang namanya sapness ya teman-teman ya lumayan oke lah kalau begitu sakit kali oh cuman gini doang atasnya ya cuman gini doang teman-teman gak seberapa bagus ya berarti di atas itu cuman tempatnya spawn blaze begitu ya kan oke lah kalau begitu coba kita lihat yang sebelah sini Teguh Sugianto kayaknya sudah menemukan wow banyak sekali penjaganya wow siap tuh coba lihat tuh sekarat HPnya Teguh Sugianto ya kan oke lah kalau begitu ini kita bakal ambil sebanyak mungkin teman-teman lumayan kita sudah mendapatkan netherworld minion resep coba kita lihat resepnya kayak gimana 10 10 10 kayaknya kita udah lebih dari cukup ya kan sekarat Teguh Sugianto pak gila padahal kita sudah pakai protection dan juga pakai golem armor ternyata disini bener-bener makhluknya kuat-kuat begitu ya kan kayaknya Teguh Sugianto sudah selesai kalau begitu kita bakal pulang dulu kah atau kita mau berbicara dulu kepada ele tolong 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 nah kita bakal ambil duitnya lumayan yey kita kurang satu bahan yaitu magma krim tapi gak usah lah ya karena kita harus balik lagi tuh coba lihat HPnya Teguh Sugianto udah sangat sekarat ya kan kita bakal balik ke pulau kita sekarang kita mau cobain bikin yang namanya magical mushroom soup ya nih coba lihat kalau kita makan ini di private island di pulau pribadi kita kita bisa terbang selama 2 menit tapi kalau kita meninggalkan pulau pribadi efeknya bakal hilang teman-teman ya wow oke sudah jadi untuk bowlnya kalau begitu yang ini udah gak pakai yang ini kita bakal taruh sebelah sini brown mushroomnya kalau gak salah taruh sebelah sini yang ini taruh sebelah sini redstone-nya taruh sebelah sini kemudian glowstone dash-nya taruh di atas dia sudah jadi 64 wow ini 1 mushroom soup bisa 2 menit kita terbang jadi kalau 64 kita bisa 128 menit artinya kita bisa 2 jam terbang di pulau kita ya kita bakal coba 1 aja eh jangan banyak-banyak koca eh gila loh satu kali klik doang akhirnya kita bisa terbang dan kita bisa sangat bebas sekali untuk build di next episode ya di next episode kayaknya kita mau bikin farm yang sangat besar sekali biar kita bisa mendapatkan uang yang banyak teman-teman oke guys mungkin sekian dulu ya video saya kali ini jadi bagi teman-teman yang suka dengan episode kali ini kalian boleh subscribe buat yang belum subscribe dan juga kasih like biar kita makin semangat untuk membuat video setiap hari kalian juga bisa share kepada teman-teman kalian semua biar mereka juga bisa terhibur bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya sudah setemen bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax